Pemirsa terdapat aduan masyarakat yang ada di Kecamatan Betara. Lawasannya terdapat sebuah warung remang-rembang di jalan lintas Jambitungkal yang kerap dijadikan tempat prostitusi. Terkait hal tersebut, Satpo PP Tanjau Barat melakukan sidak atau razia. Beginilah suasana sidak atau razia yang dilakukan Satpo PP Tanjau Barat pada Jumat malam. Terlihat petugas Satpo PP mendatangi sejumlah warung remang-rembang yang berada di sepanjang jalan lintas Jambitungkal atau tepatnya masuk dalam kawasan desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara. Kabit penegak berda dan berkada Satpo PP Tanjau Barat, Firdaus, mengatakan kegiatan ini merupakan hanya sekedar mendata saja atau memberikan surat pernyataan bahwasannya bagi pemilik warung remang-rembang yang berada di jalan lintas Jambitungkal dilarang menjadi tempat kegiatan prostitusi. Disinyalir sejumlah warung remang-rembang di kawasan desa Pematang Lumut atau tepatnya di jalan lintas Jambitungkal kerap dijadikan tempat kegiatan prostitusi dan pihaknya bergerak berdasarkan laporan masyarakat. Jika tidak diindahkan surat pernyataan oleh pemilik warung, maka nantinya sanksi tegas menanti bagi pemilik warung sesuai dengan perda dan aturan yang berlaku. Pemilik warung remang-rembang di jalan lintas Jambitungkal yang terduga menjadikan tempat kegiatan di jalan lintas Jambitungkal 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 dari pendatang ini kita akan laporan untuk kesat, kemungkinan, kemudian tidak ada pasalah akan ada tindak lanjut, bahkan mungkin bisa jadi sampai ke kalau mereka masih kebiasaan masyarakat. Taksinya? Itu akan ada penindakan lantanan dan sebut. Target malam ini, Pak? Target malam ini, sesuai informasi, di jalan lintas Jambitungkal itu di desa Jambitungkal ada lima warung yang juga di tempat kembali. Kemudian di tempat kembali ini, di jalan lintas Jambitungkal ada lima, kemudian Surya Kurniawan JAK TV melaporkan. Terima kasih.